Bu De Tennis Antusias Ini gue dengan Coach Andrean Terandang Dan kali ini gue akan membahas teknik forehand Untuk newbie atau beginner Gue jelasin dulu ya Nah kali ini gue mau jelasin ya Simple forehand untuk newbie atau beginner Atau simple forehand lah istilahnya Ada empat grip forehand Yang pertama adalah continental Dan yang kedua ada eastern grip Ketiga ada semi-western Dan yang keempat ada western grip Nah yang biasanya yang sering pada saat ini adalah semi-western Semi-western itu kita taruh lah raketnya dibawah seperti ini Terus kita ambil, pegang, nah ini semi-western Dan kedua yang eastern grip Dia tarik dari atas turun ke bawah Ini yang small style Tapi biasanya gue ini yang akan dipakai untuk beginner Tapi gue akan break it down ya Cara mukulnya dari semua grip Yaitu empat grip tadi ya Oke continental grip Cara mukulnya biasanya small Simple, dia mukul dari tarik ke belakang Lurus ke depan Tarik ke belakang Lurus ke depan Jadi hanya linear ke depan ya Nah yang kedua yang memang banyak Dan dilakukan sekarang juga Yaitu eastern grip Nah eastern grip juga sama Tarik belakang ke depan Dan memang dia sama juga linear ke depan Jadi ini baru bisa impoler ke depan Nah yang banyak dilakukan zaman sekarang adalah semi-western Semi-western grip Dia jatuhnya angular Dia keluar ya Ditarik ke belakang Keluar dan finish up grip Dan ininya Menghadap ke Sebelah sana Dan yang terakhir Western grip Western grip memang jarang Tapi ada yang memainkan Western grip ini Pertama dia ke depan Dan tarik Sama juga seperti semi-western Dan belakang ini Menghadap ke sana Nah kali ini Gue juga ada teman-teman yang ingat belajar Dan kita lihat ya Bagaimana cara mereka pukul Let's go Oke hai 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 apa kabar Hai Siapa ini? Andre Ini? Ochi Yang ini? Garena Oke Andre, Ochi, Garena Kita mau belajar tentang Polen dan bagaimana Intinya Kita tanyakan ya Mereka gripnya apa? Pak pegangannya Eastern Eastern juga Eastern juga Dan semuanya Eastern Kamu satu tangan Kamu? Dua tangan Oh dua tangan Iya Satu tangan Dan mereka kita lihat ya Abis ini ya Bagaimana pukulnya Dan kita bisa tahu Mana kekurangannya Apa kelebihannya Oke? Let's go Coba kalau dua tangan Pegangan gitu Pegangan gitu Jadi aku berubah Sikit Saya mau lihat pukulnya ya Kalau kamu satu tangan Kamu tariknya begini aja Kalau dua tangan Kamu ini Tepat gitu Oleh kan? Nah itu powernya Coba kamu satu tangan ya Kita tarik Nah ini kamu teguk Terus kamu bawah Coba ya 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 Kalau kamu tadi Pukulnya begini Ini enggak diteguk Berarti enggak ada power Makanya kenapa Kamu diubah Untuk pegang dua tangan Supaya Pas dua tangan Kamu teguk Tapi sebenarnya kamu tahan kanan Bukan tahan diri kan Nah itu dia masalahnya Jadi kalau misalnya ini Kamu fokus teguk Jadi terus mendorong Fokusnya kamu dari sini Iya Perbedaannya lebih enak Lebih enak Lebih enak Lebih ada power Ayo coba Next Nah ini forehand nya dia pakai Eastern Eastern grip ya Kita lihat ya Oke Nah di belakang di sini Dia buat C Nah kalau buat C Dia harus didorong dulu ke depan Karena ini Eastern Harus diperhatikan adalah Ini kan dia buat C Kamu kan buat C Kamu kan buat C Nah yang kamu perhatikan adalah Dorong dari sini sampai depan Nah ini kalau di fokusnya di sini aja ya Oke Dorong Di bawah Di bawah Bagus Lagi Di bawah Yes Good job Nah itu yang diperhatikan ya Jadi kondisinya dia harus kontrol di sini Dan hasilnya Pasti keren Keren Oke good job Alright Sekarang coba kamu lagi Lagi Satu 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 Kalau yang boot Tadi forehand nya itu Apa pegangannya? Easter Nah kalau untuk beginner Ini oke Tidak masalah Kalau ini harus diborong ke depan Ada feeling Jadi bukan asal lu pukul Oke Nah ini kendala yang 2 yang paling penting Adalah boot work nya Kamu mukul Selalu mukulnya ini kaki masuk Ini Kalau kita mukul yang open stand Seperti ini tadi Pasti akan mukul dia rotate Badannya Oke sekarang coba Kaki kamu masuk Masuk Little bit inside Oke Coba lagi Gimana better ya Ya kucingnya di sini Karena Eastern Kalau kamu mukul yang open stand seperti ini Nah ingat ya Kalau open stand seperti ini Cenderung ini akan rotate Kalau rotate Pasti bolanya kesana Kalau dia mau masuk levelnya Lebih tinggi lagi Otomatis dia harus bisa tutup Kalau gini Mosul gak akan tahu Kamu mau hit cross court atau hit down the line Gimana keren kan Mantap Gitu deh ya Oke Tadi gue udah lihat Mereka cara mukulnya Mainnya ada kelebihan dan kekurangannya Ada sedikit-sedikit perubahan yang gue ubah Kita tanyain dulu ya Sama orangnya bagaimana hasilnya Oke Dengan Andre nih Gimana nih Jadi sebelumnya Saya agak sulit untuk narahin Bola itu mau cross lapangan Atau mau down the line Ya Tapi setelah tadi di koreksi Terutama di footworknya Itu langsung bolanya tiba-tiba perfect Sesuai dengan arahan yang saya inginkan Oke Oke Oci gimana tadi Oke Jadi awalnya saya kan pakai dua tangan Ya oke Emang setelah di koreksi Dan juga dicari tahu Problemnya Itu emang pakai power Iya betul Gitu Jadi kenapa pakai dua tangan Karena once pakai satu tangan Powernya gak keluar Oke Gue di koreksi Tahu ternyata harus Keren Thank you Mantap Nah gimana Tadi Ya 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 Betul Ya 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 Hasilnya Hasilnya langsung masuk Gila langsung masuk Jadi Oke dong ya Mantap Thank you Oke Lu udah liat kan tadi Bagaimana memukul forehand Atau simple forehand Buat beginner Tetap ikutin gue terus ya Video-video gue yang akan datang Dan kalo memang kalian mau ada request Tulis di tolong komen di bawah ini Oke I'll see you guys later Alright Bye Thank you banget Bye 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 I I Terima kasih.